Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan saya Awliya Rahmadani disini saya akan membahas mengenai paragraf pertama nah sebelumnya bisa dilihat ini adalah model dari PPT kami yang mana terdiri dari lirik lagu 3 paragraf kemudian translationnya dan juga terdiri dari tenses berupa present tense and future tense baik langsung saja kita bahas paragraf pertama pada kalimat pertama jadi disini kan ada 5 kalimat kita bahas satu persatu nah kalimat pertama yaitu can I call you baby disitu termasuk ke dalam tenses present tense dimana present tense itu digunakan untuk mengungkapkan fakta kebenaran dan kebiasaan nah maka tidak membutuhkan referensi waktu dalam bentuk interogatif begitu pula pada kalimat kedua can you be my friend itu juga termasuk ke dalam present tense dalam bentuk interogatif nah pada kalimat ketiga pada kalimat ketiga can you be my lover up until the very end yang dimana artinya bisakah kamu menjadi kekasihku sampai akhir nah itu adalah kalimat interogatif tentang waktu ya atau bisa disebut juga dengan future tense future tense nah future tense itu yang mana kita ketahui adalah yang biasa digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat nah kemudian pada kalimat keempat terdapat kata you love you love itu jika kita artikan atau kita terjemahkan dalam perkatanya adalah bisa kamu cinta nah namun di translationnya itu adalah cinta padamu pada kalimat keempat ini juga termasuk ke dalam bisa dibilang adalah termasuk pada kalimat present tense kemudian kalimat terakhir begitu juga present tense nah maka disini kami menggunakan tenses yang digunakan adalah future tense and present tense baik sekian saja penjelasan dari saya terima kasih nah baiklah di paragraf kedua terdapat kata and for you girl i swear i'll do the wolf yang artinya dan untuk mogadis aku bersumpah aku akan melakukan yang terburuk disitu kata i'll adalah future tense dimana future tense itu maksudnya adalah kalah akan datang atau kalah yang menyatakan suatu perbuatan yang belum terjadi dan masih akan dilakukan oleh subjeknya kalah kalah ini juga digunakan untuk menyatakan kegiatan atau tindakan yang berlangsung terus menurus pada masa akan datang biasanya dikontraskan dengan kalah tinggi dan kalah lampau nah di lagu ini dan untuk mogadis aku bersumpah aku akan melakukan yang terburuk nah jadi disitu dia belum belum melakukan hal itu jadi itulah yang disebut dengan future tense baiklah pada paragraf yang ketiga yaitu if you stay forever let me hold your hand disitu artinya sudah benar dan pada kalimat yang kedua i can feel those in your heart noel she can pada kata in your heart disitu di hatiku arti yang sebenarnya adalah di dalam hatiku dan pada kata noel she can disitu tidak tidak bisa dilakukan orang lain arti yang sebenarnya adalah tidak ada lagi yang bisa kalimat yang ketiga let me show you love oh i don't treat yang artinya biarkan aku menunjukkanmu cinta oh tidak pura-pura pada kata so you love disitu artinya menunjukkanmu cinta arti yang sesungguhnya arti yang sebetulnya adalah menunjukkan cinta kepadamu dan pada kata noel treat disitu tidak pura-pura arti yang sebenarnya aku tidak berpura-pura kalimat yang terakhir i'll be right here baby you know i'll sing of or swim jadi pada kata i'll be right here disitu aku akan ada disini arti yang sebetulnya aku akan baik-baik penggunaan tense pada paragraf yang ketiga pada kata il il artinya saya mau jadi menggunakan tenses future tense yang artinya saya mau berarti itu sesuatu yang belum terjadi future tense artinya kejadian yang belum terjadi baiklah sekian saja dari kami kurang dan lebih kami minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh